Sementara itu Gubernur Jawa Tegah Ganjar Pranawo meminta Bupati dan Wali Kota di wilayah Pantura untuk waspada terhadap siklus gelombang tinggi yang berpotensi menyebabkan banjir air laut pasang atau banjirop di bulan Juni dan Juli mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ganjar saat meninjau dua lokasi pengungsian akibat banjir di Pekalongan, tepatnya di Masjid Tirto dan Aula Kantor PMI Kota Pekalongan. Akibat banjir, total sebanyak 216 jiwa terpaksa harus mengungsi. Ganjar meminta pemerintah setempat bersiap untuk berpatroli dan juga mitigasi bencana di kawasan yang rawan terjadi banjirop. Menurut Perakiran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geovisika BMKG, siklus gelombang pasang akan kembali tinggi di bulan Juni hingga Juli mendatang. Gubernur Ganjar Pranawo berharap percepatan pembangunan tanggul raksasa sepanjang 6,5 km di pesisir Kabupaten dan Kota Pekalongan dapat menjadi upaya untuk mengurangi dampak gelombang pasang. Banjir yang terjadi selama sepekan ini adalah terparah yang terjadi selama lima tahun terakhir. Saat ini ketinggian air di pemukiman mulai surut, yaitu mencapai 10 hingga 40 cm. Wilayah yang masih terendam banjirop juga berkurang dari 9 menjadi 7 kelurahan. Adanya patroli pada bagian-bagian tanggul yang potensi yang dipol, dan jatuh pol, dan nanti di Pekalongan juga. Kita minta tanggul yang berkurang dari dan dipol, biar romantik. Nah, segera yang tinggal darurannya diselesaikan, nah, tanggul Jogokowi disitu sudah selesaikan. Komposinya kompak. Tapi kita tidak boleh berhenti. Hitung-hitungannya kemarin pada saat saya melihat data dari BKG, itu nanti ada di bulan Juni juga Juli.